Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang etik pada survey-based data analytics. Ini merupakan sharing session yang sudah pernah disampaikan di komunitas data analytics Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Oskar Karnalim. Oke, pertama-tama mungkin kita akan bahas apa sih etik itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari definisi, ada banyak banget perspektif yang ada. Sekitar enam macam perspektif. Tapi saya paling suka definisi yang ini sebenarnya. The one that produce the greatest good and does the least harm for all who are affected. Jadi etik itu sebisa mungkin menguntungkan semua pihak sebesar-besarnya dan kalaupun harus merugikan, merugikan seminimum mungkin. Dan ini tidak hanya dari sisi researcher atau peneliti, tapi juga dari sisi mungkin responden atau mungkin research participant. Oke, nah terkait dengan etik, sebenarnya ada yang namanya GDPR atau yang disebut dengan General Data Protection Regulation. Apa ini? Ini sebenarnya adalah regulasi yang dibuat di Eropa untuk data protection and privacy. Ini bagus banget untuk dijadikan acuan dalam melakukan ethical data analytics, terutama yang terkait dengan survei. Nah, kalau bikin survei terus pengen ethical, kira-kira butuhnya apa aja sih? Umumnya, umumnya tiga poin ini yang perlu diingat. Pertama, partisipasinya itu voluntary, tidak wajib. Dan ini juga artinya kita tidak boleh memaksa mereka untuk mengisi dengan cara apapun. Walaupun mungkin paksaannya bisa aja ya, semi bercanda. Kayak misalkan, ayolah kan teman gitu ya, itu nggak boleh. Kita juga nggak bisa maksa mungkin dengan menggunakan status kita. Anggaplah misalkan, oh saya bikin survei ke murid-murid saya. Jadi saya sedikit pakai power, itu nggak boleh. Kecuali, kecuali, kecuali kalau misalkan surveinya dibuat voluntary, itu datanya jadi tidak valid sama sekali. Jadi contoh nih, misalkan ya, kasus saya, saya ketika riset PSD, saya mengecek tentang plagiarisme. Kalau saya bikin pengambilan datanya sifatnya voluntary, alias opsional, maka saya yakin, semua yang nyontek itu tidak akan mau memberikan data mereka. Jadi sebenarnya kita bisa mewajibkan dengan alasan yang kuat dan jelas. Kedua, hanya mengumpulkan data yang memang benar-benar dibutuhkan. Jadi kan kadang kalau kita bikin survei ini ya, kita suka mengambil yang namanya demografis. Nah pertanyaannya, apakah demografis itu benar-benar kita pakai, atau ya itu cuma sekedar pelengkap? Harusnya kita hanya boleh minta data demografis kalau memang itu akhirnya nanti kita pakai juga. Terutama data-data yang bersifat pribadi. Misalkan, kayak nomor telpon, email. Itu sifatnya kita harus benar-benar butuh, baru kita boleh ambil dari responden. Personal data sebenarnya boleh dikumpulin. Nggak salah kita minta nomor HP, kita minta email, selama kita punya penjelasan yang kuat. Kenapa sih kita perlu data-data itu? Misalkan nih, oh ya email, karena misalkan nanti saya mau follow up untuk interview misalkan. Itu boleh. Jadi kita boleh ambil personal data selama memang itu jelas kenapa. Nah terus, kalau misalkan terkait dengan survei, maka responden itu perlu diinformasikan beberapa hal. Ya sebenarnya ini juga bisa digenarisir ya. Bisa juga untuk ketika kita melakukan riset. Entah kita melakukan focus group discussion atau apapun. Jadi yang pertama, kalau berdasarkan GDPR, yang harus kita sediakan adalah tujuan. Tujuan dari data ini dikumpulkan. Jadi misalkan nih, oke survei ini bertujuan untuk mendeteksi pengaruh X terhadap kinerja Y. Misalkan. Kita harus jelaskan. Betul, kadang-kadang kalau mau gampang kan, kita cuma bilang data ini digunakan untuk keperluan riset. Tapi itu tidak terlalu bagus sebenarnya. Lebih baik kalau kita eksplisit, detail gitu ya. Supaya respondennya juga tahu, ini datanya bakal kemana. Terus kedua, organisasi apa saja yang akan punya akses terhadap data tersebut. Jadi kalau misalkan nih, kita dari Universitas X, maka ya otomatis ya, Universitas X akan punya akses terhadap data itu. Nah kita juga perlu kasih tahu nih, kalau misalkan, oh ternyata ini terlibat juga dengan organisasi-organisasi lain. Tuliskan di situ. Jadi mereka tahu, data mereka itu akan diakses oleh siapa saja. Berikutnya, di mana datanya akan disimpan? Apakah disimpan secara fisik? Apakah disimpan secara digital? Terus berapa lama data itu akan disimpan? Jadi nggak boleh istilahnya datanya itu disimpan untuk selamanya. Tentu ya, sebenarnya boleh-boleh aja kalau kita punya alasan yang kuat. Tapi umumnya sih nggak. Umumnya maksimum 5 tahun untuk validitas sebuah data. Terus berikutnya, kita juga harus kasih tahu nih, apa aja nih security and privacy mechanisms yang akan diaplikasikan ke datanya. Misalkan nih, oke, data pribadi akan dianonimkan. Terus misalkan kita akan simpan ke sebuah Google Drive, misalkan dengan password. Itu harus dijelaskan semua. Mereka juga harus tahu apa saja hak mereka sebagai survey respondent atau research participant. Misal nih, biasanya kalau di Australia, umum kita mengizinkan mereka untuk menarik data mereka sewaktu-waktu di masa depan. Jadi kalau ternyata mereka berubah pikiran, mereka bilang, oh saya nggak mau data saya dimasukin, yaudah, itu bisa ditarik. Terus berikutnya juga, kita harus kasih tahu siapa yang jadi contact person kalau misalkan ada concern atau issue terhadap survey yang diberikan. jadi misalkan ada responden yang merasa tersinggung dengan survey-nya gitu kan, atau merasa ini menyudutkan sekali dengan survey-nya. Nah, kita harus kasih contact person untuk menangani hal-hal itu. Dan contact person ini biasanya bukan orang yang terlibat di riset kita. Jadi nggak boleh nih, kita nggak ada yang riset, terus kita jadi contact person-nya. Nggak boleh. Karena kan, ya nanti kesannya jadi bias ya. Mungkin mereka bilang, oh ini nggak bagus nih, pertanyaannya terlalu diskriminatif misalkan. Tapi karena kita yang buat, mungkin kita punya kecederuan bilang, nggak kok, itu biasa aja gitu. Terus, berikutnya ya umum ya. Jadi kayak waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan survey-nya. agar memastikan bahwa mereka sudah membaca dan menyetujui segala yang tertulis di sana, maka kita perlu yang namanya consent form. Jadi consent form ini bukti bahwa research participant itu jelas sama semua aturan yang ada. Bisa sifatnya fisik, jadi dituliskan dan mereka tanda tangan. Bisa juga sifatnya digital. Jadi kalau misalkan di Google Form, kita bisa bilang bahwa by filling this form, you agree with our terms and condition. Oke, itu tadi terkait dengan survey-nya. Jadi kalau kita mau bikin survey-based data analytics, tentu kan kita harus pertimbangkan dulu gimana pembuatan survey-nya. Nah sekarang, masuk ke tahap data analytics-nya. Jadi kalau di sini kan ada 6 tahapan di data analytics life cycle. Dari discovery, data preparation, model planning, model building, communication result, dan terakhir adalah operationalize. Kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu discovery. Jadi discovery ini kan sebenarnya kita mencari data nih, data yang bisa di analisis. Nah pertama-tama, kalau kita pengen ngambil data berbasis survey, maka kita perlu cek information statement-nya. Kita perlu cek informasi yang diberikan ke responden itu seperti apa. dan kita harus pastikan bahwa analisis kita itu tidak keluar dari information statement tersebut. Terus, kita juga harus mempertimbangkan nih inisial goal-nya dari survey-survey itu apa. Jangan sampai kita mengembangkan konteks atau understanding yang ternyata terlalu general atau mungkin terlalu disimplifikasi. Ya mungkin sering ya, dengar di berita gitu kan. berita kadang-kadang mungkin maknanya sebenarnya tidak seperti itu, tapi jadinya malah terlalu disimplifikasi. Karena mereka ya pengennya supaya mudah dicerna kan sebenarnya. Tapi ya jadi salah sebenarnya. Jadi contoh misalkan nih, kalau di kasus saya tentang plagiarisme. Anggaplah saya punya data tentang perspektif mahasiswa terkait plagiarisme. Saya tidak bisa menggeneralisir menjadi perspektif mahasiswa terkait yang namanya cheating atau kecurangan. Karena kecurangan itu tidak hanya plagiarisme, tapi juga bisa jadi kolusi, bisa juga ada yang namanya kontrak cheating, dan sebagainya. Terus, kalau kita mau pakai beberapa survei ini, kita satuin. Boleh nggak sih? Boleh-boleh aja. Selama memang itu disebutkan secara eksplisit di information statement yang ada. Jadi kalau misalkan information statementnya bilang bahwa hasil survei ini bisa juga digunakan untuk survei yang lebih besar lainnya. Ya itu boleh. Itu di tahap satu. Dan di tahap satu ini juga kita perlu mempertimbangkan apakah hasil dari survei tersebut pertama boleh diakses oleh institusi yang bersangkutan. Jadi kalau kita dari institusi X kita harus pastikan bahwa X punya hak akses ke sana. Kedua still ineligible data storing period. Jadi memang masih layak untuk disimpan. dan yang ketiga adalah masih layak untuk di analisis. Jadi kita harus lihat kalau misalkan ternyata sudah tidak eligible buat disimpan ya nggak boleh dipakai dong. Datanya kan berarti udah invalid. Terus misalkan udah nggak boleh dipakai buat analisis juga ya sudah kita harus ikuti. Berikutnya tahap kedua yaitu yang namanya data preparation. Nah kalau di sini kan kita istilahnya membersihkan data. kita harus pastikan bahwa preprocessing yang kita lakukan itu juga mengikuti information statement-nya lagi. Jadi contoh nih umumnya biasanya di information statement dibilang oh datanya nanti akan dianonimkan. Walaupun ternyata kita tidak sengaja nih bisa dapat nama mereka atau mungkin data pribadi mereka tetap itu harus kita buang. Terus juga misalkan oh data exclusion oh ada yang nggak pengen datanya dimasukin. Ya sudah kita harus ikutin. Kita harus tetap buang. Ketiga model planning. Nah kalau di tahap ketiga kan ini kita sebenarnya menganalisa nih keterhubungan antar variable yang ada. Nah kalau terkait dengan survey ini perlu pertimbangan di yang pertama apakah individual analysis itu diperbolehkan atau tidak. Jadi kalau misalkan contoh di kasus saya di Australia kemarin individual analysis itu susah banget untuk dapat izinnya. Jadi akhirnya kemarin kami analisisnya sebagai satu set data. Jadi kita tidak analisis perorangan. Jadi kita nggak bilang misalkan oh mahasiswa A nih minggu ke satu nilainya segini minggu ke dua turun minggu ke tiga naik lagi. Itu nggak boleh. Concernnya kenapa sih? Privacy. Lebih ke arah data pribadi. Terus kita juga pastikan apakah menggabungkan beberapa hasil survey itu diperbolehkan atau tidak. Yang keempat model building ini kurang lebih sama dengan data analytics pada umumnya karena ini sifatnya teknis jadi kita cari algoritmanya terus kita testing dan sebagainya. Tahap lima communication results. Nah ketika kita menghasilkan finding atau temuan kita juga harus pastikan bahwa temuan ini sesuai dengan information statement yang kita berikan. Jadi kalau tadi kita janji datanya dianonimkan kita nggak boleh tiba-tiba bilang oh ya si X nih nilainya begini itu nggak boleh. Terus kalau kita bilang oh ya tadi tidak boleh ada individual analysis yaudah kita nggak boleh bilang oh ini mahasiswa A nilainya naik terus nanti turun di berikut-berikutnya itu nggak boleh. Jadi kita harus nge-check lagi cek lagi apakah ada poin yang ketinggalan atau tidak. Karena kan kadang-kadang mungkin kita lupa ya ketika kita menulis temuan gitu kan kita asik sendiri oh kayaknya rame nih hasilnya kalau kayak gini-gini. Kita perlu cek lagi sesuai nggak sih dengan information statement yang kita punya. Tahap enam operationalize ya kurang lebih sama juga ya dengan data analytics pada umumnya. Oke sekarang ada yang namanya ethics approval. Ya di Indonesia ini sekarang sedang progres ya sedang proses untuk melakukan hal seperti ini. Tapi di negara-negara lain itu biasanya research and academic institutions itu pasti punya yang namanya ethics administration team. Dan mereka handle itu tidak hanya untuk riset-riset yang krusial tapi semua riset. Jadi termasuk kayak tadi di kasus saya saya cuma pengen survei mahasiswa terkait dengan perspektif plagiarisme. Itu juga harus masuk ethics approval. gitu. Jadi semua riset itu hanya boleh dilakukan kalau sudah dapat persetujuan dari tim ethics ini. Nah saya cerita sedikit pengalaman saya terkait ethics approval. Jadi saya tadi ya cuma survei nanya nih perspektif mahasiswa tentang plagiarisme. Itu butuh dua sampai tiga bulan untuk review. dan setelah review itu gak langsung accept, gak langsung diterima, tapi ada langsung revisi. Kayak kita submit jurnal, ada revisi dan revisinya harus diperbaiki. Jadi kalau di kasus saya kemarin concernnya yang ditanyakan adalah apa sih benefit yang diperoleh dari mahasiswa ketika dia mengisi survei ini. Terus apa koneksi saya dengan universitas yang ada di Indonesia untuk melakukan survei tersebut. Lalu juga ada bagaimana cara saya menyimpan datanya. Jadi kalau kemarin pas 2019 datanya sifatnya fisik jadi saya harus print dulu kertasnya minta mereka isi lalu kita scan. Dan yang menariknya sendiri ethics approval saya itu disetujui satu minggu sebelum saya benar-benar melakukan data collection. Nah jadi ini juga mungkin persiapan bagi teman-teman mungkin yang pengen studi di luar ketika berhadapan dengan ethics jangan anggap enteng persiapkan waktu yang cukup panjang untuk ethics review dan juga persiapkan waktu kalau ternyata dia minta revisi jadi kemarin itu sudah deg-degan karena saya sudah di Indonesia terus seminggu kemudian saya pengen ngelakuin data collection tapi itu tidak boleh secara aturan kalau saya belum dapat persetujuan untungnya disetujui nah setiap variasi itu harus dicek ulang sama team etiknya walaupun itu minor atau kecil jadi kayak di kasus saya kemarin saya pengen nambahin dua pertanyaan dua pertanyaan tetap caranya sama kita harus submit lagi gitu ya submit proposalnya mereka cek ulang dan setelah itu mereka keluarkan apakah mereka setuju atau tidak terus kalau di kita di Australia itu semua hampir semua ya gak semua hampir semua survei itu biasanya anonim kita gak boleh minta data pribadi mereka walaupun nanti mungkin ketika kita buat google form atau apa mungkin ya data mereka terekat gitu ya terambil tapi itu harus dibuang ketika mau dianalisis tidak boleh diikutkan terus juga di kita susah untuk melakukan individual analisis jadi biasanya hanya boleh sebagai satu grup student satu grup data gitu dan juga susah untuk mengambil data tanpa konsen yang eksplisit jadi kita gak boleh mentang-mentang kita punya akses ke datanya maka kita ambil dan kita pakai ini kadang-kadang mungkin salah interpretasi orang kadang mikir kalau saya punya datanya berarti saya boleh dong pakai buat analisis belum tentu harus dicek dulu ini datanya punya orang lain atau tidak kalau punya orang lain ya perlu ditanya juga apakah mereka bersedia atau tidak memberikan datanya tentu kembali lagi ada yang namanya pengecualian jadi contoh yang tadi kalau kasus nyontek ya itu mungkin kita gak perlu konsen yang eksplisit karena kita tahu kalau kita kasih konsen yang eksplisit orang tidak akan mau ngasih datanya terutama yang menyontek oke berikutnya kalau misalkan saya gak punya ethics administration team apa yang harus saya lakukan maka satu-satunya yang bisa dilakukan adalah kita memeriksa sendiri apakah survei kita itu ethical atau tidak caranya gimana cari riset-riset sejenis yang sudah memiliki ethics approval lalu dasarkan dari sana kita juga bisa berkonsultasi dengan orang yang lebih punya pengalaman jadi mungkin kalau punya kenalan orang-orang di Eropa mungkin bisa tanya karena mereka biasanya strict banget dan mereka juga punya yang namanya GDPR kalaupun semua sudah dilakukan dan masih bingung mungkin simpelnya adalah ingat yang ini prinsipel utamanya yaitu the greatest good and the least hard jadi sebisa mungkin menguntungkan bagi semua pihak dan kalaupun harus merugikan kerugiannya sekecil mungkin seperti itu oke terima kasih selamat menikmati